Intro Halo, sahabat buleleng, nama ku Simba. Kali ini, kita akan membahas tentang berita hoax. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Eits, sebelum masuk ke pengertian berita hoax dari berbagai sumber, yuk kita simak dulu video wawancara hoax menurut masyarakat. Sehingga kita harus wasapada terhadap adanya berita hoax. Terima kasih. Hai, nama ku Ayu. Mengenai berita hoax, menurutku berita hoax merupakan informasi palsu atau berita bohong yang bisa menyesatkan orang serta menciptakan kebingungan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Halo, nama ku Firga. Menurut saya berita hoax adalah berita palsu atau informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Mari kita simak pengertian berita hoax menurut berbagai sumber. Dilansir dari halaman web ttps www.kominfo.go.id Ketua Komunitas Masyarakat Indonesia Anti Fitnah Sepiaji Eko Nugroho menjelaskan, hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya, atau juga bisa diartikan sebagai upaya pemutar balikan fakta, menggunakan informasi yang meyakinkan, tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Hi guys, kalian lagi ngapain nih? Kalian lagi baca berita. Oh, berita apa? Oh, eh berita itu hoax tau? Hah, masa? Iya. Kok kamu tau itu berita hoax? Nah, jadi kemarin itu ada pemberitawan kalau beritanya itu hoax. Nah, ciri-ciri berita hoax itu ada tiga. Yang pertama adalah membuat kepanikan atau kecemasan. Jadi yang baca berita itu merasa panik, cemas, dan juga merasa ada kebencian. Lalu yang kedua, itu sumbernya nggak jelas. Jadi berita-berita hoax itu biasanya bersumber dari sesuatu yang fiktif, ataupun nggak ada sama sekali. Nah, yang ketiga adalah biasanya itu bersifat fanatisme, ataupun menggunakan ideologi. Jadi ya, dari tiga ciri-ciri itu, itu udah dipersihkan berita hoax tau? Aku baru tau itu tentang berita hoax. Iya. Seperti yang terlansir pada halaman kompas.com, langkah-langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli. Berikut penjelasannya. Satu, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Dua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Tiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Empat, cek kaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga menggedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Lima, ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya forum anti-fitnah, hasud, dan hoax, FAF, fanpage e-group Indonesian hoax booster, fanpage Indonesian hoaxes, dan grup sekoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowd sourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Bahaya berita hoax. Menurunnya kepercayaan masyarakat karena adanya berita palsu, atau berita hoax merupakan isu serius yang memiliki potensi dampak negatif pada stabilitas sosial dan politik. Di bawah ini terdapat beberapa cara di mana berita palsu, atau berita hoax dapat merusak kepercayaan masyarakat. Satu, ketidakpercayaan terhadap media. Hoax seringkali menargetkan media sebagai sumber utama informasi yang tidak benar. Ini dapat menghasilkan keraguan dalam masyarakat terhadap semua berita dan sumber informasi, termasuk yang sah. Akibatnya, mereka mungkin menjadi bingung tentang sumber informasi yang dapat mereka andalkan. Dua, polarisasi masyarakat. Berita palsu seringkali memiliki tujuan politis atau ideologis tertentu. Hal ini bisa memicu polarisasi dalam masyarakat, di mana individu terbagi menjadi kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang sangat berlawanan berdasarkan keyakinan mereka. Hal ini dapat menghambat dialog yang sehat dan kerjasama. Tiga, ketidakpercayaan terhadap ilmu dan fakta. Hoax seringkali bertentangan dengan bukti ilmiah dan fakta yang sah. Ini dapat menghasilkan ketidakpercayaan terhadap ilmu pengetahuan, metode ilmiah, dan data yang valid. Ini menjadi masalah serius, terutama dalam isu-isu seperti kesehatan publik dan lingkungan. Empat, ketidakstabilan sosial. Berita palsu yang meresahkan dapat memicu ketidakstabilan sosial. Misalnya, berita palsu tentang ancaman keamanan bisa menyebabkan panik atau tindakan yang berbahaya. Ini dapat merugikan masyarakat secara langsung. Lima, kerusakan reputasi individu. Individu atau kelompok seringkali menjadi korban berita palsu yang ditujukan untuk merusak reputasi mereka. Ketika seseorang atau kelompok dihadapkan pada berita palsu, hal ini dapat merusak karir, citra, dan kehidupan pribadi mereka. Enam, pemborosan waktu dan sumber daya. Masyarakat yang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memeriksa dan membantah berita palsu bisa mengalami pemborosan waktu dan sumber daya berharga. Ini dapat mengganggu produktivitas dan kualitas hidup. Nah, kalian sudah menyaksikan video tadi bukan? Betapa berbahayanya, berita hoax itu bukan? Jangan lupa, saring informasi sebelum sharing.